Sekarang saya ada di Villa Delphia, di Tenggara bagian Pennsylvania, dan di sini saya ada di depan tempat yang namanya Ethical Society. Di tempat ini ada sebuah pertunjukan yang menarik, yaitu sebuah kelompok dance, yaitu Modern Company, yang mengadakan sebuah konser amal. Mau tahu gimana ceritanya? Kita ikuti, ya. Ada nasi pecel, ada tarian Indonesia, puisi, dan musik dangdut. Semuanya tersaji dalam Black Tie Event, sebuah acara makan malam dana spesial bagi para penari Modero & Company yang diundang tampil di Florida pada akhir tahun ini. Grup kesenian asal kota Philadelphia ini akan menampilkan berbagai tarian Indonesia di panggung hiburan dunia yang sangat terkenal, Walt Disney World. Sekitar 200 tamu hadir menikmati hidangan Indonesia. Acaranya sukses banget, jadi kita senang banget nih, Black Tie yang pertama kali buat Modero, jadi mudah-mudahan tahun depan kita akan buat acara yang lebih besar lagi. Oh, saya suka varianya, kostum, makanan, orang-orang, dan seluruh hal yang sangat berorganisasi, sangat berhasil. Bagus, itu adalah show yang bagus banget. Maksudnya datang dari lokal, orang Indonesia di Philadelphia. Penyanyi hip-hop Indonesia, Sae Koji, tampil di puncak acara, membawakan lagu-lagu hits. Yang datang beragam, ada orang Indonesia, ada orang-orang lokal sini juga, jadi seru banget kita perform tadi, nggak cuma saya aja, saya sama teman saya, yang backing saya, Hafiz, lalu ada kolaborasi sama produser lokal, sama rapper lokal, jadi seru banget tadi. Hip-hop-nya, walaupun kita tahu, hip-hop adalah musik khas Amerika Serikat, tapi Sae Koji dapat menyampaikan sesuatu yang lain, warna Indonesia, dengan syair Indonesia, sehingga kita menampilkan wajah Indonesia yang lain. Acara yang baru pertama kali diadakan di kota Philadelphia ini, rencananya akan dilanjutkan pada tahun mendatang. Daratama dan Oliver Pras, VOA New York.